selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat youtube semuanya kita berjumpa lagi disini pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah pisau dari bekas roskam baja ini awalnya ini tadi saya lepas dan ini tinggal pelatnya ini pelat baja ini 99 made in singapore kita nanti akan memanfaatkan sudu yang sudah sangat kecil yang sudah bekas sangat kecil yang sudah tidak bisa terpakai lagi kita manfaatkan menjadi sebuah pisau nanti hasilnya apakah ini tajam kita lihat saja untuk alat yang kita butuhkan nanti adalah sebuah gerinta dengan mata cutting wheel potong kesih dan juga nanti ada mata amplas untuk langkah pertama nanti kita potong kita belah dulu nanti kita jadikan dua nanti pas pada bagian ini pada bagian ini kita belah saja ini kan patah ini kita belah dan nanti kita tentu oke sobat langsung saja kita mulai prosesnya kita proses pembelahan ya disini langsung saja kita mulai prosesnya lumah yang keras karena emang ini asli baja stainless ini asli baja merknya 99 dari singapore sangat tajam sangat tajam juga oke langkah selanjutnya nanti kita akan bentuk ya kita akan membuat pola dulu nanti kita buat polanya kemudian kita kembali gerinta oke mulai kita buat polanya dulu ya disini ini sesuai keinginan saja ini ini bentuknya sederhana saja karena ini juga dari bahan bekas ya jadi gak usah bagus-bagus yang penting berfungsi dengan bagus oke mulai kita potong-potong kembali hingga membentuk selamat menikmati oke untuk hasil akhirnya di akhirnya selamat menikmati untuk sementara seperti ini ya nanti kita rapihkan dulu kita bersih-bersihkan dengan mata ampas ya Oke lanjut kita bersihkan sementara ya ini sudah bersih dan sedikit mengkilap nanti kita akan kita akan asah kembali nanti sebelumnya kita buat garganya dulu dari tangguh saja nanti kita cari kayu ya ini sudah baru dikinikan saja sudah bisa lihat ini tajam Oke kita tajam aja ini lumayan lumayan tajam sebetulnya nanti kita akan asah manual saja menggunakan asahan batu batu kuno supaya tajamnya itu apa ya pelan-pelan tapi tapi sangat tajam oke kita buat dulu gagangnya ya nanti kita bikin dari kayu saja mungkin kayu reng oke sobat-sobat semuanya ini sudah selesai saya kasih gagang juga ini gagangnya bekas juga dari bekas apa ya sabit yang sudah enggak terpakai atau sudah besinya itu sudah besinya itu sudah wilahnya atau besinya itu sudah habis jadi ini gagangnya saya ambil kemudian saya pakai untuk ini jadi ini semuanya barang bekas ya ini untuk pisaunya ini dari bahan bekas soskam baja dan untuk gagangnya ini dari bekas apa ya arit atau sabit sabit ya bahasa Indonesia nya kalau di tempat saya bahasa jawanya sabit arit ini tas sangat tipis sekali memang sedikit lunak ya tapi untuk sekelas pisau sih enggak masalah yang penting tajamannya ya ini nanti tinggal kita asah ini saya pakai asah manual saja asah batu biasa asah jowo nih jadi enggak ini untuk apanya tajamnya itu kalem ya enggak cepat tapi untuk awetnya awet ketajamannya itu bagus untuk jenis batu ini oke langsung saja kita mulai masahnya kita akan masuk terus sampai eh jenis kita kita balik-balik terus sampai kita jenis kita dikasih air dan kita luntur sebuah oke saatnya kita mengetaskan tajamannya ini cukup tajam ya cukup tajam ya kalau untuk pisau dapur ini terlalu tajam lah pisau dapur biasanya enggak tajam-tajam amat ini saya tes untuk memotong selang ya selang seperti ini nah ini lihat nah sangat tajam kan iya kan sangat tajam sekali tanpa banyak tenaga ini sangat tajam boleh ya saya mau kasih apa ya ini kita cari apa ya kertas ya kertas nanti apakah bisa setajam silet ini sangat tajam sekali perlu diketahui nanti tadi sebelumnya sudah saya asah jadi tadi kenapa kok asahnya cuma sebentar tadi kan saya cuma mencontohkan pengasahnya saja ini tadi saya sudah asah lama ya jadi ini asahnya prosesnya itu lama enggak seperti tadi cuma sebentar sangat lama kita asahkan seperti ini terus sampai bolak-balik sampai akhirnya mendapatkan ketajaman yang kita inginkan oke seperti ini tampilannya sederhana tapi sangat berfungsi dengan bagus ini jika untuk menyembelih ayam cocok banget atau buat beda di wadus beda di apa ya mengulih tipe kambing itu mudah ya ini karena posisinya yang licip nanti bisa kita masukkan seret seret ini pengalaman bagi yang jaga-jaga tamping jaga sapi itu kalau saya sih enggak bisa seperti itu cuma teori saja oke kita cari alat untuk mengetesnya kita cari kertas atau apa sesuatu yang bisa untuk mengetes ketajamannya oke kalau cuma kardus seperti ini ya ya kecil seperti ini kecil tanpa tenaga ini tanpa tenaga oh tipe telat ya kecil sekali lihat nah tanpa mengeluarkan banyak tenaga wah enak ini seperti tajam silet ya kita cari kertas dulu di rumah kita pindah dulu oke sobat youtube semuanya ini saya tes ini untuk tes dulu ya pisaunya ini tadi kita coba untuk mencobos ini kardus sangat mudah ya tajam ini oke coba kita memotong kertas apakah ini juga tajam ini kertas fps ya seperti ini semuanya 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 iya lumayan lah meskipun gak setel jam silet terima kasih 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 ini terima kasih kita ingin untuk memotong daging ini ini dari si daging ini dari dapur yang kecil ya kedus yang sedikit lari lo raja mudah kok apalagi cuma bumbu-bumbu di rumah ada yang terlalu banyak Oke sobat youtube semuanya terima kasih sudah menonton video saya kali ini Dari saya cukup sekian dulu Sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh